Intro Masih bersama Mbak Nana Firman, seorang penggiat aktifis lingkungan yang menggunakan pendekatan islami Dan tadi sudah diserita banyak bagaimana bahwa saya tidak mengira loh Selama ini, bohong dulu saya, kalau saya tuh sering ke mahasil sejak kecil itu sekolah madrasah Tapi emang dulu itu terus terang menjadi kamu-kamu dulu kotor ya Bahkan kalau wujud itu akhirnya mungkin dikembalikan ke Mbaknya itu ya Jadi banyak yang sakit putisan dan nular dan sebagainya Tapi sekarang sebenarnya sudah ada kesadaran-kesadaran seperti itu Mungkin berkat sosok seperti Mbak Nana ya Tapi kalau dari masyarakat secara umum itu Mbak, pandangannya terhadap pendekatan seperti ini itu seperti apa? Sebenarnya justru dalam masyarakat yang religious itu justru mereka suka pendekatan dari agama Misalnya ada teman saya di Portland, di Oregon Dan waktu itu dia agak komplain ya Karena kota Portland waktu itu bikin aturan baru untuk kompos Jadi kompos, jadi harus membuat kompos setiap rumah tangga, setiap rumah Terus saya bilang, loh enggak ini tuh sesuai dengan Al-Quran, ini tuh sesuai ajaran islam Terus dia bilang, hah masa sih? Apa? Terus saya jelaskan tentang ayatnya kita nggak boleh buang-buang, nggak boleh mau bazir Dan mungkin itu nggak berguna bagi kita, sisa-sisa makanan itu Tapi ternyata kan dari makhluk-makhluk yang lain kan Makhluk-makhluk itu juga makhluk ciptaan Allah saya bilang Jadi itu berguna bagi mereka Mbak Ana kan tentunya Mbak Ana juga bersentuhan dengan aktivitas selingungan disini ya Yang tentunya mungkin pendekatan yang lain ya Mereka menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan sekuler lah Itu karena mereka mungkin ketika mendengar itu apakah itu kok unik atau hal yang aneh Atau bahkan mungkin, ah nggak ada itu namanya Lalu ngawang-ngawang Gak ada itu semuanya Gak scientific Itu gimana Mbak? Jadi akhir-akhir ini justru dari 2-3 tahun terakhir Justru banyak komunitas scientific yang minta kami dari komunitas agama Untuk ikut peran serta dalam hal ini gitu Jadi kita sebenarnya sinergi sekarang Sinergi ya Jadi saling membantu, saling mendukung gitu Jadi karena kalau kita lihat penduduk dunia itu masih 80% itu masih adalah masyarakat agamis Religious ya Jadi religious, jadi kalau pemuka agamanya bisa ikut serta gitu ya Dalam pesan-pesan pelestarian lingkungan ini dari agama masing-masing Maka jadi perubahannya juga akan lebih bergulir lebih cepat gitu Saya pikir itu yang membuat juga Islam itu mungkin relevan juga di dunia barat pun ya Dan menghadapi isu-isu modern ya Misalnya lebih dekat dengan masyarakat Ya maksudnya tidak hanya misalkan hanya berdoa Kemudian yang lain yang bersifat simboli formal Yang lebih duniawi Tapi yang mengurusi duniawi Dan saya pikir di kalangan Kristen juga sekarang sudah mulai concern kan Ya Karena kalau saya, kalau ditanya orang misalnya Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu bagian dari ibadah saya Melestarikan lingkungan gitu Jadi nggak cuma kalau kita Misalnya kalau dalam Islam kita sholat, berdoa, zikir Tapi juga saya melestarikan lingkungan gitu ya Saya menanam pohon Itu adalah bagian dari sedekah kepada makhluk-makhluk lain Nah ini ada cerita tentang vertikal farming Atau Ini kok bingung saya Vertikal Vertikal ke atas gini Ke atas Nggak rubuh Bukan begini, Cak Sekarang sudah ada ke sini Karena memang di kota Ya, nah ditonton dulu di putani Landskap perkotaan di Newark, New Jersey Tentu bukan wilayah pertanian tradisional Tapi disinilah Aerofarms mendirikan pertaniannya Gudang yang dulunya arena permainan laser Kini menjadi laboratorium penanaman sayuran hijau sepanjang tahun Menggunakan cahaya LED yang dipatenkan Kabut aeroponik dan kain yang bisa dipakai lagi Menurut Aerofarms, memusatkan perhatiannya pada sayuran hijau Bukan hanya menguntungkan perusahaan Tapi juga lingkungan Penanaman di sini menggunakan pupuk 50% lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional Dan sama sekali tidak memakai pesticida Dengan lahan dalam ruangan yang telah beroperasi di empat benua Dan memenambah 65.000 meter persegi di Newark Mereka meningkatkan efisiensi produksinya Dan terus memperbesar operasi Dekat pusat distribusi utama di seluruh dunia Kita melihat setiap perusahaan yang penting Sebagai kesempatan tersebut Kita melihat sesuatu seperti densi urban Kita melihat tentang populasi Kita melihat orang yang memakai green leafy Itu memiliki banyak penyakit Ya, tentu saja Pertanian ini juga menjadi laboratorium pencicipan Tujuannya dari sudut kesehatan masyarakat Agar orang mengkonsumsi lebih banyak sayuran hijau Karena itu cita rasa sangatlah penting Begitu menyenangkan Hingga siswa SMP Academy Phillips Membuat laboratorium mini aerofarms Yang sayurannya mereka pantau dan panen Untuk siap disantap makan siang Dari Newark, New Jersey Tim VOA Saya akan mencoba juga meskipun saya hati Enggak di apartemen Biar seperti hutan nanti apartemen saya ya Vertical farm ya Nah telur, kita akan teruskan ngobrolnya dengan Manana Setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih